Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini saya akan membuat martabak manis homemade 2 telur ya teman-teman Kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya Yuk intip bahan dan cara membuatnya Atau juga bisa dilihat di deskripsi inbox di bawah ini ya teman-teman Biar lebih jelasnya juga Terima kasih Yang pertama-tama kita sediakan tepung terigunya Disini saya pakai sekitar 140 gram Atau dikira-kira sekitar 14 sendok makan ya teman-teman Saya pakai prosedang segitiga biru Kemudian kita masukkan tepung berasnya ya teman-teman Disini saya pakai sekitar 6-7 sendok makan Atau dikira-kira sekitar 60-70 gram Lalu kita tuangkan airnya Disini saya pakai sekitar 200 ml ya teman-teman Kemudian kita akan aduk-aduk Sampai dia tercampur merata dan agak berair ya teman-teman Sekitar 1-2 menit Selanjutnya kita masukkan Dan gula pasirnya disini saya pakai sekitar 6-7 sendok makan juga Kemudian kita masukkan 2 butir telur ayamnya Diaduk-aduk sampai gulanya agak larut ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita masukkan Selanjutnya kita masukkan baking powdernya sekitar setengah sendok teh saja Kemudian masukkan baking sodanya sekitar 4 sendok teh juga Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata agak lama ya teman-teman Agar baking powder dan baking sodanya tidak bergelam Jangan lupa tambahkan garam sedikit saja Kemudian kita akan panaskan teflonnya terlebih dahulu ya teman-teman Kira-kira 1 menit saja Kemudian masukkan adonan secukupnya Panggang menggunakan api yang benar-benar kecil ya teman-teman Ini agak lama tapi hasilnya benar-benar mantap Setelah adonannya sudah bergelambung semua Kemudian kita taburi dengan gula pasir secukupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke matabak manis homemade-nya sudah jadi ya teman-teman Hasilnya jadi 4 ya teman-teman Kalau ingin lebih tebal lagi hasilnya lebih sedikit Kemudian saya pakai topping keju ya teman-teman Untuk opsionalnya teman-teman boleh menggunakan topping apa saja Terima kasih telah menonton! Bisa dilihat sendiri ya teman-teman bagian luarnya tidak gosong Gimana teman-teman gampang dan simple kan cara bikinnya? Matabak manis homemade ini tidak jauh beda rasanya dengan yang dijual sama abang-abang di pinggir jalan ya teman-teman ini sama-sama enak Yang pasti sama-sama mantap Kaknya salah kalau buat seperti ini Bisa dijadikan sebagai cemilan sehari-hari dan insyaallah seluruh keluarga pasti suka Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya